Intro Belasan remaja terpaksa harus diamankan oleh polisi lantaran adanya laporan warga telah membuat resah saat akan membangunkan sahur di kawasan kota Cimahi, Jawa Barat. Petugas kepolisian dari Polsek Cimahi Selatan melakukan pembubaran terhadap sekelompok remaja yang bikin resah warga saat akan membangunkan sahur di kawasan melong kota Cimahi, Jawa Barat, Senin Subuh. Para remaja ini pun langsung dibawa ke kantor polisi guna penyidikan lebih lanjut. Sebanyak 15 remaja yang mayoritas merupakan pelajar ini diamankan polisi lantaran adanya laporan warga yang telah membuat resah sehingga tidak nyaman dengan perilaku remaja tersebut yang membangunkan sahur secara berisi. Barang bukti yang diamankan pun berupa alat pengeras suara, pentongan, drum plastik hingga gerobak. Dari 15 remaja yang diamankan, satu remaja harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut lantaran membawa senjata tajam saat membangunkan sahur warga tersebut. Kira-kira jam 02.00, jadi mereka ini bertujuan untuk membangunkan sahur dengan cara menggunakan roda, terus bawa kentongan, juga pengeras suara. Nah ini mengakibatkan masyarakat di sekitar merasa tidak nyaman ya. Dan ini karena yang bersambutan katanya, kita bangun udah bisa menggunakan alat, ada HP, ada jam, dan sebagainya. Dekat daripada laporan masyarakat itu ya kami tindak lanjuti, mereka bawa kesini dilakukan pembinaan supaya tidak melakukan hal-hal yang serupa yang merugikan orang lain. Itu juga pembinaan bentuknya seperti kita sampai memberikan nasihat dan dipanggil orang-orang tuanya ini yang sebelah kiri saya. Juga dites urin, dibikin pernyataan, dan disidik jari. Rontab sesuai dengan perintah Pak Kapolres kita laksanakan. Ya, yang buah sejam satu, tapi kita lagi dilakukan pemeriksaan, motifnya seperti apa, terus tujuannya bagaimana, satu kita pisahkan. Dan sekarang masih dalam pemeriksaan dari unit reslim kuasa kita. Kementerian semua tidak terlibat, tidak melakukan, atau tidak dalam sesuatu, kita masih dalam proses penyelidikan. Satu bagian fisik pernah menggunakan kentongan, juga menggunakan pengeras, jadi masyarakat merasa tidak nyaman dengan itu. Tidak ada indikasi perang sarung kemudian belakangan? Tidak ada. Menurut yang suruhnya sudah keluar kan? Masih tahu, semuanya negatif. Berapa kemudian? Ada 15 orang. Semuanya pelajar. Setelah dilakukan pembinaan, para remaja ini pun melakukan sungkem kepada orang tuanya sebelum dipulangkan pada Senin siang. Isak tangis pun tak terhindarkan. Polisi pun mengimbau agar warga yang ingin membangunkan sahur harus secara tertib. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!